Oke guys, kali ini kita akan bahas Realme C55 NFC yang udah saya pake selama kurang lebih 3 mingguan. Gimana plus minusnya? Langsung aja kita bahas di video ini. Sikat! Jadi Realme C55 NFC punya saya ini yang varian warna Rainy Night, walaupun warna unggulannya Sunshower ya. Nah, yang saya punya ini keliatan lebih kalem dan bisa lebih cocok buat siapa aja. Dikasih tekstur kayak tetesan hujan di malam hari dengan mayoritas finishing matte, sementara ada finishing glossy di sekitaran layout kameranya. Di sebelah kanan kita akan ketemu dengan power button built-in fingerprint scanner dan volume button. Di kiri atas ada triple slot dual SIM dan dedicated microSD. Di bawah ada green speaker, port USB Type-C, mic dan jack audio 3,5mm. Sementara di atas polosan aja guys. Pas kita lihat hape ini, pasti langsung salah fokus dengan layout kameranya nih ya. Yang ukurannya emang gede banget dengan kamera bump yang lumayan tebel. Lensa kamera utamanya punya resolusi 64MP. Dan ini pertama kalinya Realme C series punya resolusi kamera utama sebesar ini. Terus juga ada lensa black and white 2MP dan kamera selfie-nya 8MP. Untuk performanya menurut saya menarik banget guys. AI-nya bisa banget naikin kecerahan dari fotonya. Dan ini kebantu banget kalau kalian tag di kondisi yang lagi mendung. Jadi hasil fotonya nggak yang gelap-gelap aman. Kalau soal warna, bisa saya bilang ini jauh lebih akurat dan lebih bagus dari Realme C series yang sebelum-sebelumnya. Detail dan noise reduction-nya juga pas. Skin tone-nya juga kelihatan natural, nggak terlalu putih, dan nggak kelihatan puncet termasuk di model portrait-nya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selain dari kameranya, layar hape ini juga dapat improvement teknologi yang besar guys. Tahun lalu kan hape mid-range itu layarnya nggak semuanya bagus ya. Karena ada yang warnanya puncet, terus ukurannya yang kebanyakan cuma 6,5 inci, bahkan refresh rate-nya yang masih 60Hz. Nah, di Realme C55 NFC ini udah beda banget guys. Ukuran layarnya dinaikin jadi 6,72 inci Full HD Plus IPS LCD, dan ini jadi Realme C series pertama yang punya refresh rate 90Hz. Itu menurut saya cukup maxen ya, karena di tahun 2023 ini udah seharusnya standar refresh rate-nya dinaikin jadi 90Hz. Walaupun masih IPS LCD, reproduksi warnanya sangat bagus, bahkan bisa saya bilang ini layar paling cakep yang pernah ada di Realme C series. Secara tampilan juga nggak seperti Realme C series yang kayak biasanya, bezel bawahnya nggak yang tebel-tebel banget, terus desain kamera depannya ini udah pake pansol yang bisa melebar ala-ala Dynamic Island, yang kalau di Realme ini nyebutnya mini kapsul ya. Walaupun hingga saat video ini dibuat, fungsinya masih sebatas nampilin info pas lagi misi daya, tapi kedepannya mini kapsul ini bisa buat nampilin jumlah langkah kaki harian, dan juga nampilin konsumsi data harian, yang tentunya bisa kalian dapet via update software. Untuk jeroannya, si Realme C55 NFC ini pake chipset legend ya, Helio G88 yang performanya masih sangat oke untuk sebuah hape midrange. Di Antutu 956, dia bisa dapet skor di 227 ribuan, dan ini tentu aja udah cukup aman buat main game Mobile Legends di grafis high frame rate high, bisa dapet rata-rata 59-60an fps. Main PUBG Mobile pake grafis X di frame rate high bisa dapet rata-rata 30-40an fps. Jadi kalau cuma buat dipake harian kayak internetan, streaming video, selama saya pake 3 mingguan ini sih ya lancar aman sentosa ya. Gak ada kendala sama sekali apalagi yang saya punya ini adalah yang versi RAM 8GB dan storage 256GB, walaupun masih pake sistem IMMC. Untuk baterai, dia punya kapasitas 5000mAh, kapasitas yang udah sangat aman untuk hape di jaman sekarang. Dan kalau misal kehabisan baterai, juga bisa dicas pake SuperVOOC 33W, yang bisa ngisi daya 50% cuma dalam 29 menit, dan 100% dalam 63 menit aja. Sekalipun ini Realme C-series, tapi Realme berbaik hati untuk kasih user interface yang sama dengan hape Realme mereka, yang harganya di atas hape ini. Dia pake Realme UI 4.0 berbasis Android 13 dengan seburang fitur yang diberikan. Bisa split screen, fleksibel windows, smart sidebar, dan masih banyak lagi. Dengan semua kelebihan yang udah saya sebutin tadi guys, tentu gak afdol buat saya kalau gak ngasih catatan buat hape ini. Yang pertama, tentu aja sistem penyimpanannya yang masih pake IMMC. Saya bisa paham sih, ini mungkin buat neken harganya. Tapi alangkah baiknya pake UFS aja sih, walaupun harganya harus sedikit dinaikin. Terus catatannya kedua adalah soal bloatwarenya yang banyak banget di hape ini ya guys ya. Walaupun sebenarnya dari sisi storage ya gak terlalu bermasalah karena punya kapasitas yang besar. Cuma ya tetep aja saya rasa ini kebanyakan ya, tapi tinggal di uninstall aja beres kok guys. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya bagikan untuk si Realme C-55 NFC ini guys. Ya seperti yang kalian lihat tadi, hape ini sebenarnya hampir banget luput dari noda dan nur saya ya. Tapi saya tetep mengapresiasi buat Realme yang udah berani ngasih fitur dan upgrade yang sangat signifikan buat sebuah Realme C-series. Jadi ya, sekian aja dulu untuk video kita kali ini guys. Kalau kalian suka sama video ini jangan lupa like-nya, subscribe buat yang belum dan tekan tombol loncengnya. Saya Kevin dan kita jumpa lagi di video selanjutnya. Thanks buat yang udah nonton. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax